Bahan yang kita butuhkan adalah lakban bening, double tape, uang kertas, kemudian bunga palsu, ini udah saya copot bunganya tinggal tangkai dan daunnya, ada gunting dan tusuk sati. Oke, untuk satu bunga kita membutuhkan dua lembar uang kertas. Pertama, uang kita lipat menjadi dua bagian seperti ini, agar terbentuk garis lipatan tengahnya, lalu kita lipat sekali lagi sehingga membentuk lipatan yang horizontal dan vertikal. Selanjutnya, ujungnya kita, apa namanya ini, kita gulung ya, dengan lebih mudah menggunakan tusuk sati. Nah, gulungnya ujung satu dan yang lainnya berlainan arah. Tapi, pada ujung sebelah sini dan sebelah sini itu harus sama, kalau ujung yang sebelah seberangnya itu gulungannya ke dalam, ujung yang sebelah lainnya lagi juga harus gulungannya ke dalam. Selanjutnya, kita lipat bagian bawahnya ke tengah, ke bagian yang ada lipatan garis tengahnya itu. Nah, kalau sudah begini, kamu harus perhatikan bahwa bentuk bunganya harus jadi seperti ini. Sekarang, kita tinggal melakban bagian belakangnya. Lalu, kita perbaiki bentuknya dengan menggunakan tusuk sati. Dan, kuncuk bunga mawarnya pun sudah jadi. Untuk selanjutnya, kita akan membuat mahkota bunga mawarnya. Ya, pada dasarnya, caranya sama saja seperti yang tadi ya. Ya, pada dasarnya, kita akan membuat mahkota bunga mawarnya. Ya, pada dasarnya, kita akan membuat mahkota bunga mawarnya. Sekarang, kita tempelkan kuncuk bunga mawarnya. Sekarang, kita tempelkan kuncuk bunga mawarnya pada mahkota bunganya dengan menggunakan double tape. Sekarang, kita akan membuat mahkota bunga mawarnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pangkal daun kemudian kita buka dulu ya double tipnya selamat menikmati 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 selamat menikmati